Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi waktu itu saya betulin AC Karena AC di mobil itu gak dingin Tapi di awal analisa saya cuman curiga ke freonnya Ya entah freonnya udah lama ya kan Tapi setelah dianalisa Saya ke bengkel lah ke bengkel spesialis AC Ternyata motor AC nya yang rusak Itu di dalam itu ada komponen yang berkarat Karena udah lama Terus spoolnya juga kabel gulungannya itu panas Sampai nanti kita lihat lah Gimana proses pembongkaran Sampai AC itu betul-betul Dingin lagi Ya tahap awal tentunya adalah proses pembongkaran Jadi seperti yang teman-teman lihat Disini kita harus mencopot selang tekanan tinggi Dari apa namanya dari motor Motornya udah dilepas ini tadi Cuman gak sempet ke video Jadi ini adalah proses pembongkaran selang Tinggi dan rendah Ini supaya dicek ya nanti Adakah kebocoran Nah ini Motornya udah terlihat udah dibuka Ketunya apa namanya Coplingnya juga udah kebuka Magnetic clutch Ata kebukaan Selanjutnya kita buka Bagian Puli Oke ya Jadi teman-teman jangan lupa Jika merasa video ini bermanfaat Mohon untuk subscribe Dan like Channel ini Semoga terus bisa update Dan terus berkembang Dari dunia perbengkelan Nah itu ada alatnya Cara membuka puli Itu ada alatnya Dengan Puji Begitulah Nah ini Ini akibat Apa namanya Motor Rusak Dan efeknya ke Ke sepul Ke gulungan Kabel ini Itu panas banget Dipegang panas Itu disebabkan oleh Karena Putaran Terlalu Apa namanya Terlalu terpaksa Terpaksa Jadinya Berat Apa gimana Gitu ya Jadinya Spoolnya Kebakar Nah ini Diganti Lumayan Kalau ganti Itu Atau berapa duit Nah ini Yang contoh Seharusnya Empuk Ketika ditekan Itu empuk Karetnya Kalau ini Ditekan Sudah keras Dan Kabelnya Keluar Ini bahaya Jika terjadi Arus pendek Itu akan Menyebar Kemana-kemana Oke selanjutnya Adalah mencuci Motor Motor AC Itu Dengan cara Digosok Pake sabun Tidak Apa-apa Disikat Terus Bang Meme Tidak Tidak Terima kasih. Ini adalah motornya di dalam motor, itu setelah dicek ternyata di kisinya itu berkarat, ring-ring itu berkarat, hampir semua berkarat, jadi ini kepingan ini ya kalau diakalin mungkin kalau di amplis takutnya. Ini mau remet kemana-mana, nantinya bocor. Ada setahun ya ke sini ya. Mana ibunya? Mau diakalin dulu apa? Tapi yang gak njamin ini kekuatannya berapa lama. Pantesan panas banget. Empos. Empos ini. Ganti berapa duit, Pak? Ganti toko-koon 2.500.000. Belum selang. Oh, di luar selang? Iya. Selang 250.000, 275.000. Alat semua. Kalau akhirnya gak bisa proses, kalau mesinnya sih bisa. Di bawah ganti. Iya, ini gak ada jual ketengan, pistonnya. Bisa kerennya. Lebih enteng. Ya, dan pada akhirnya kami memutuskan untuk ganti motor. Karena kalau diangkatan itu bisa menggunakan waktu lama. Dan juga belum tentu hasilnya maksimal. Maka keputusannya ganti dengan yang lebih mudah. Satu tipe. Yang tadi tuh. Kalau masalah tipenya berapa ya? Lebih mudah satu. Nah, setelah mendapatkan motor baru. Barulah kita pasang ke dalam sasis. Nah, untuk harganya itu lagi tergantung bengkelnya. Kemarin saya dapet itu 2,7. Belum dengan selang. Dan lain-lain. Mengisian bisa pakai freon. Tapi kalau si om ini. Sepertinya freon pakai mesin kulkas nih. Tapi freonnya itu kayaknya udah diganti dengan 134A. Oke, ini adalah proses pengisian freon ke dalam selang. Tekanan tinggi. Ya, melewati gelur itu. Ada yang merah. Ada yang berada. Ini pakai freon yang kecil portable. Jadi teman-teman kalau ngisi freon itu. Bisa sendiri di rumah dilakukan. Bisa ada yang jual satu paketan. Di toko online. Selangnya berikut freon-freonnya. Untuk harga cek was. Kita langsung aja masuk ke dalam kabin bil. Ini adalah pengetesan keding. Suhu. Suhu AC. Bekerja maksimal apa tidak. Ini idealnya. Itu. Sampai maksimal. Sampai 8 derajat. Bisa capai. Apa suhunya. Sampai 8 derajat. Jadi ini. Pengetesan. Dilakukan dengan. Alat suhu. Itu termometer. Di RPM sekian. Itu. Terjadi perubahan suhu. Berapa. Berapa. Di. Adisinya. Yang paham. Dan juga. Filter itu. Di. Apa. Diganti. Di bawah. Di sepuluh. Itu ada filter AC. Agar. Supaya harum. Pake pwangi-pwangi. Terima kasih.